Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan Kita bersama nih guys Oke sahabat smart friend Dimana teman-teman jaringan kalian Beberapa belakangan ini Pastinya udah pada lemot Udah pada turun naik Nggak jelas banget cok Dan ngapa-ngapaan itu serba ribet Karena kalian harus dihadapi oleh Jaringan yang udah mulai cacingan men Nah tenang aja karena Sekarang admin akan memberikan apa yang tercepat dan paling stabil Khusus bagi kalian pengguna kartu smart friend Dan ini sudah berhasil diupdate oleh IT Fiktif men Dan biar tidak panjang lebar Langsung aja nih bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke langsung aja sahabat smart friend Di bagian jaringan data teman-teman Silahkan kalian tekan lama Nah oke men Lalu kemudian disini kita langsung diarahkan Dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Teman-teman silahkan kalian pilih salah satu SIM Yang bakalan kalian buatin APN-nya Nah yang beling bawah teman-teman Disitu ada baca nama titik access atau APN Kalian tekan Dan yu 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian Sahabat smart friend Ini sudah berhasil di update teman-teman Tolong perhatikan baik-baik Di bagian nama Silahkan sesuaikan aja Seperti ini smart friend update ya teman-teman Untuk di bagian nama Silahkan sesuaikan aja Seperti ini Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita nisah lagi men Sedangkan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaruan sistem Artinya berhasil di update oleh ITV itu dengan presisi yang tinggi teman-teman Dijamin akan membuat jaringan smart friend kalian kembali ketar ketirco Yaitu CMHK Untuk di bagian APN-nya Silahkan wajib banget samakan seperti itu Karena meskipun di update atau di reset man Khusus di bagian kolom ini Tidak admin otak-atik teman-teman Karena memang sifatnya sangat rawan Sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui Dengan item terbarunya ITV Jadi silahkan kalian pantengin ya channel ini Oke teman-teman bila mana sudah kita nisah lagi Sekarang kita bergeser ke bagian proksinya Kalian kosongin aja Di bagian APN-nya kalian kosongin Nama pengguna kalian kosongin Kata seninya kalian juga kosongin Sedangkan untuk di bagian servernya Disini lagi-lagi wajib teman-teman Buat kalian samakan Yaitu 202.82.21.33 Untuk di bagian servernya teman-teman Silahkan kalian samakan seperti ini Dan perlu diinformasikan ya Buat kalian Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update APN yang sudah expired tadi ya Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Langsung sikat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Jadi yang lama kalian hapus aja Jadi yang sudah tidak berguna itu Kalian sikat aja men Biar tidak terlalu banyak APN kalian Namun tidak semua wilayah itu waktunya sama Ada beberapa wilayah yang sudah mulai down Ada beberapa wilayah yang masih lancar gitu men Intinya sesuaikan aja Seperti apa di TKP kalian Karena update-an ini Khusus bagi wilayah yang sudah mulai down Speednya sudah mulai kayak cacingan gitu men Dan kemudian untuk di bagian MMSC-nya Disini lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu http.2-mms.hk.chinamobile.com Garis miring MMS Kayak gini ya Untuk di bagian MMSC-nya Silahkan kalian samakan seperti ini Oke Dan kemudian teman-teman Bila mana sudah kita lihat lagi Sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMSC-nya Disini lagi-lagi wajib bro Buat kalian samakan Yaitu 20.24.83.157 Untuk di bagian proxy MMSC-nya Teman-teman Silahkan kalian samakan Seperti ini Untuk di bagian proxy MMSC-nya ya Dan ini sudah mimin design khusus Buat kalian pengguna kartu smart friend Yang udah lama banget Jaringan kalian lemut Terus jaringan pada turunan Gak jelas Ngapa-ngapain Serba ribet bro Nah ini sudah berhasil mimin update Dan Sudah lulus uji coba gitu Dan kemudian untuk di bagian apart MMSC-nya silahkan isi 8.0.0.0 Untuk di bagian apart MMSC-nya teman-teman Silahkan kalian samakan Seperti ini Oke teman-teman Bila mana sudah kita next lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian MMSC-nya Disini kalian biarkan aja teman-teman Jangan sampai di opera Capric ya Biarkan aja Dalam keadaan utuh Ya paham ya Apalagi di bagian MMSC Disini lebih rentan gitu men Terkadang ada yang sama Ada pula yang tidak Jadi meskipun gak sama Jangan sampai di opera Capric Karena kalau misalkan di opera Capric Kebanyakan datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Biasanya gitu Lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya men Kalian pilih yang paling bawah Yaitu apa-apa atau cap teman-teman seperti ini Oke Lalu kemudian untuk di bagian jenis APN-nya Disini mimin menggunakan 3 item Yaitu default Lalu kemudian ada shuffle Dan terakhir uap Jadi ada 3 metode khusus Yang wajib buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian Tenang aja coy Karena kalian Masih bisa ketik manual Dan dibisa dengan tanda koma Tanpa sepasi Contohnya Ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan Oke Bila mana sudah Kita misalkan lagi Sahabat smart friend Dan kemudian Untuk di bagian jenis autentikasinya men Kalian pilih yang paling bawah Yaitu Papa tau cap teman-teman Seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasinya Sedangkan untuk di bagian jenis APN-nya Disini mimin menggunakan IPv4 juga Jadi kunci kalian di IPv4 Seperti ini Oke langsung aja ya Kita tekan selesai Di pucuk bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yuu 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus Buat kalian sahabat smart friend Ini sudah berhasil update ya Langsung aja Baru kita hidupkan data Dan kita akan melihat nih Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN smart friend Tercepat dan paling stabil ini Kita masih merunggu Dan langsung aja Kita mulai pengujian Oke teman-teman Wow Kalian bisa saksikan sendiri men Untuk di bagian APN-nya Teman-teman disini bermain Yang ke-48 MS Wow Gila banget sumpah Untuk di bagian undunya Teman-teman disini bermain Yang ke-23,5 MBPS ya Waduh Gila banget sumpah Sedangkan untuk di bagian unggahnya men Disini bermain Yang ke-berapa nih Eee 10, Oke Mentok di angka 11,6 MBPS Dan APN-nya 48 MS Oke mungkin Hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Saya dah lupa Antingin terus Di non-ITV Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Karena dengan itu Kita bisa beruteman Terima kasih Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax